Baradendam menuntut balas jelit 13 bab 13 Jasik. Setelah waktu yang ditetapkan tiba, dan banyak sumba tidak muncul dari arah padepokan sirna dirasa, Jasik mengambil kesimpulan banyak sumba meloloskan diri ke arah lain. Ia tidak percaya kalau majikannya dapat dikalahkan calon puragabaya yang akan dipancingnya untuk berkelahi. Ia pun tidak percaya kalau banyak sumba sampai tertangkap oleh para siswa padepokan sirna dirasa. Pertama, karena bagi Jasik, banyak sumba seorang perwira yang tidak mungkin dikalahkan, bahkan oleh seorang puragabaya sekalipun. Kedua, karena berulang-ulang banyak sumba mengatakan kepadanya bahwa ilmu keperwiraan di padepokan sirna dirasa itu tidak lengkap, walaupun sangat tampuh. Oleh karena itu, ketika banyak sumba tidak muncul juga di tempat yang sudah dijanjikan, Jasik tidak cemas. Ia berlindung di dalam hutan di tepi jalan bercabang itu. Ia menyembunyikan diri dengan dua ekor kuda yang dibawani, yang seekor kudanya sendiri, yang lain kuda banyak sumba. Akan tetapi, sampai hari panas, majikannya tidak di UMG juga. Ia mulai gelisah. Berulang-ulang ia berpaling kearoli jalan yang datang dari padepokan sirna dirasa. Tiba-tiba, lempaklah olehnya tiga orang penunggang kuda yang masih mite. L.I. muda. Jelas, mereka para siswa padepokan sirna dirasa. Jasika mengundurkan diri ke dalam semak-semak sambil mengintip mereka. Mereka melarikan kudanya cepat-cepat seraya bercakap-cakap. Terdengar oleh Jasik, salah seorang berkata, lah lari ke dalam hutan ke puncak gunung itu. Ia masuk hutan larangan setelah beberapa orang dipukulnya. Tapi, tangannya terkilir juga. Mungkin ia akan keluar dari hutan larangan itu, kemudian merayap ke jalan besar. Kita perlu mencarinya di kuta barang. Jasik tertawa mendengar percakapan para penunggang kuda itu. Ia membayangkan bagaimana majikannya memukul dan menyepak para siswa padepokan sirna dirasa itu. Akan tetapi, ia cemas juga ketika ia mendengar banyak sumba terkilir tangannya. Kemudian, Jasik berpikir. Ia tahu bahwa banyak sumba sangat cerdik. Ia akan masuk kampung, membeli kuda, lalu berangkat ke kuta barang. Jadi, Jasik tidak usah menunggunya karena seperti diceritakan oleh penunggang kuda dari padepokan sirna dirasa itu, majikannya masuk hutan larangan. Dan, itu sebelah barat padepokan sirna dirasa atau sebelah selatannya. Artinya, banyak sumba tidak akan mengambil jalan yang sesuai dengan yang dijanjikannya. Lebih baik, Jasik menunggu di kuta barang, di perguruan gantunjung. Maka, berangkatlah Jasik sambil mengendarai kudanya mengikatkan kendali kuda banyak sumba ke pelana. Tanpa tergesa-gesa, Jasik melarikan kudanya ke arah kuta barang. Ia tidak takut kemalaman karena ia tahu jalan memotong. Pada suatu kampung, dilihatnya pula dua orang siswa padepokan sirna dirasa memacu kuda menuju arah kuta barang. Dan ketika Jasik berhenti memberi minum kudanya di kampung itu, peristiwa yang terjadi dengan majikannya sudah diketahui orang. Jasik pura-pura tidak tahu apa-apa tentang segala yang terjadi. Kemudian, ia bertanya kepada pedagang makanan tempat ia singgah. Seorang siswa padepokan sirna dirasa karena begitu keras keinginannya untuk menguasai ilmu kepuragabayaan telah menyerang calon puragabaya yang datang ke sana. Perkelahian terjadi dengan sendirinya. Siswa itu ternyata mahir sekali sehingga kemudian dapat meloloskan diri dari kepungan siswa lain. Orangnya tinggi besar, kulitnya hitam manis, alisnya tebal, dan matanya jernih sekali. Tingkah laku dan tutur katanya lemah lembut. Demikian kata siswa-siswa padepokan yang lewat tadi. Apa yang harus kita lakukan kalau kita melihat biatanya Jasik, pura-pura bodoh. Penunggu warung itu tertawa, lalu berkata, kalau dapat kita menangkapnya, kalau tidak, segera melaporkannya kepada jagabaya. Berabe juga, pikir Jasik. Tapi, ia yakin, majikannya sudah memperhitungkan segalanya. Jasik tidak lama berhenti, ia segera melanjutkan perjalanan. Di kampung yang kemudian dilaluinya, didengarnya pula kisah majikannya dari orang-orang yang berkumpul-kumpul di pertigaan. Bayangkan, mula-mula melawan calon puragabaya itu, kemudian ia melawan 30 orang kawan-kawan sepada pura. Pukannya, lalu masih dapat meloloskan diri. Tentu ia perwira yang luar biasa. Bagaimana kita dapat menangkapnya kata yang seorang sambil tertawa. Bagaimana kalau kita memergunakan jaring tanya seorang berwajah badut. Jaring? Wah, tentu jaringnya harus dipegang oleh 50 orang siswa pada pokan, kata yang lain. Bagaimana rupa siswa itu? Pokoknya, ia tidak akan sukar mencari persembunyian selama di dunia ini banyak gadis, kata yang berwajah badut. Hahaha kata kawannya, bingung lagi. Gadis-gadis akan berbahagia sekali kalau dapat menyembunyikannya, kata yang wajahnya seperti badut terok. Kawan-kawannya memandang ke arah dia, mungkin. Mereka ingin mendapat hadiah kalau bernasib baik dapat menemukan dan menunjukkan banyak sumbah kepada para jaga bayar. Si badut, setelah melihat kesekelilingnya, berkata, tinggi, berdada bidang, berkulit hitam manis, matanya jernih sekali, tutur kata dan tindak tanduknya lemah lembut, senyumnya akan menyebabkan gadis-gadis mabuk kepayang seperti kebanyakan minum madu. Kalau ia mencoba ilmu keperwiraannya, seratus orang seperti kita akan lumat seperti seratus ekor lalat dalam satu pukulan. Berapa hadiah yang akan kita terima kalau dapat menunjukkannya tanya seseorang? Tapi, bukankah kewajiban dan kepentingan kita juga untuk melaporkan orang yang berani mengganggu calon pura gabaya? Ya, kata si badut, dan kewajiban kita pula lumat seperti lalat kalau kita mencoba-coba menangkapnya. Jasik meninggalkan orang-orang yang bercakap-cakap itu. Sekarang, makin jelas apa yang telah terjadi dengan banyak sumba. Ketika seorang diri di tengah-tengah padang antara dua buah kampung, ia tertawa keras membayangkan apa yang dilakukan majikannya itu. Ia mempercepat lari kodanya dan ketika senja tiba, tampaklah bukit tempat perguruan Gantunjung berada. Di sana, Jasik memberitahukan apa yang terjadi kepada Kang Arsim. Kang Arsim tenang-tenang saja. Ia mengangguk-angguk tanda mengerti apa-apa yang dilakukan putra pangerannya. Saya tidak takut. Ia akan lebih cemas tentang nasib kita daripada tentang dirinya, katanya. Jasik pun, seperti ketika perpisahannya yang terdahulu dengan banyak sumba, mulai bekerja kembali sebagai pelatih pada perguruan Gantunjung. Minggu berganti bulan dan bulan pun menjadi tahun. Akhirnya, berkatalah Kang Arsim kepada Jasik, kita tidak dapat tinggal diam, Sik. Semalam saya bermimpi, dan sumba datang ke sini. Ia tersenyum kepadaku seraya berkalung bunga-bungaan. Ketika ia ku tanya, ia tidak menjawab. Apakah itu impian buruk atau impian baik? Kang Arsim tanya Jasik. Arsim menyatakan tidak tahu. Kemudian, ia mengajak Jasik berunding. Ia mengusulkan agar Jasik mencari keterangan ke Pakuan Pajajaran. Untuk itu, ia menyediakan segala perbekalan yang diperlukan. Sebenarnya, saya bermaksud demikian juga, Kang Arsim. Akan tetapi, bekal saya sudah tipis sekali. Jadi soalnya selesai, dan besok kau berangkat, Sik. Keesokan harinya, kira-kira tengah hari, Jasik sudah berada di Kutabarang. Ia mencari keterangan tentang seorang siswa pada Pokan Sirna dirasa yang dikabarkan pernah menyerang seorang calon puragabaya. Akan tetapi, orang-orang sudah lupakan peristiwa itu. Bagaimanapun, sudah lama sekali peristiwa itu terjadi dan perhatian orang sekarang berpindah kepada berita-berita tentang meraja lelannya si Colat. Ya, kata Jasik, siswa itu dulu menyerang seorang calon puragabaya yang mendapat tugas memimpin pasukan untuk memburu si Colat. Saudara dapat menanyakan kepada dia, tetapi banyak sekali pasukan yang dikerahkan untuk mencari si Colat, kata tukang warung. Siapakah orang itu, masih ada pertalian keluarga tanya tukang kuda yang ditanyanya. Ia majikan saya, kata Jasik tanpa ragu-ragu. Tukang kuda itu memandangnya, lalu menjeleng-gelengkan kepala. Mungkin beberapa belas orang telah ditanyanya, bukan untuk mencari jawaban yang jelas, melainkan ia ingin mendapat kabar angin yang mungkin akan memberikan petunjuk di mana majikannya berada. Namun, akhirnya ia berpendapat bahwa usahanya sia-sia. Ia harus pergi ke Pakuan Pajajaran. Ia yakin, banyak sumba sudah berada di sana karena disanalah pangeran Angga Dipati yang dicarinya berada. Maka, dilengkapinya perbekalan untuk perjalanan satu minggu. Ia berulang-ulang masuk pasar, membeli berbagai perlengkapan untuk perjalanan itu. Dan keesokan harinya, ketika matahari belum menyembuhkan wajahnya, ia sudah siap di jalan besar kota Kutabarang, menunggu gerbang kota dibuka. Akan tetapi, ketika itu dilihatnya kesibukan yang lain dajeri pada biasa. Dalam kota, banyak sekali pasukan jaga bayah. Di samping itu, tampak pula pasukan sukarelawan yang berjumlah lebih besar. Jasik bertanya kepada orang pertama yang lewat di dekatnya. Ada apa begini banyak pasukan bersenjata dalam kota di luar kota? Lebih banyak lagi, yang di sebelah selatan kota. Kau dapat melihat gubuk-gubuk dan kuda mereka, kata yang ditanyanya. Mau apa mereka berada di sini? Wah, kau belum mendengar 150 jaga bayah hilang dalam hutan? Si colat telah memakannya, menelannya bulat-bulat. Kata orang itu seraya membelalakan matanya. Jasik merasa, ia tidak akan mendapat jawaban yang jelas dari orang itu. Maka, ditanyanya orang lain. Akhirnya, dapat disusunnya suatu gambaran tentang apa yang terjadi di belakang peristiwa berkumpulnya pasukan itu. Seratus lebih orang jaga bayah ditugaskan untuk mencari si colat. Pasukan ini tidak kembali pada saat yang sudah ditentukan, padahal pasukan ini tidak mungkin tersesat. Kerajaan memutuskan bahwa pasukan ini telah dihancurkan atau sekurang-kurangnya diikat oleh pasukan si colat di suatu tempat. Oleh karena itu, diputuskan untuk mengirim pasukan lain yang lebih besar. Akan tetapi, menurut kabar, Pangeran Angga Dipati menyampaikan usul yang lain. Puragabaya sangat termasyur ini secara sukarela mengusulkan agar ia diserahi pimpinan pasukan kecil yang akan mencari jejak para jaga bayah yang hilang itu. Anggota-anggota pasukan adalah para jaga bayah pilihan, sukarelawan yang terdiri dari para pemuda dari berbagai perguruan keperajuritan dan beberapa orang puragabaya serta calon puragabaya. Pasukan yang ada di kuta barang besar sekali jumlahnya. Pasukan tersebut, tidak termasuk pasukan Pangeran Angga Dipati, tetapi pasukan yang akan bertugas di kampung-kampung. Menurut berita, si colat dengan pasukannya telah memperlakukan penduduk kampung dengan kasar dan kejam. Mendengar berita itu, terteguhlah jasik. Majikannya pernah mengatakan bahwa ia akan berusaha untuk bertemu dengan Pangeran Angga Dipati. Ia akan membuntutinya kemanapun. Bukankah majikannya akan mempergunakan kesempatan yang sangat baik, yaitu bertemu di medan pertempuran? Jasik tiba-tiba saja mendapat pikiran, siapa tahu banyak sumba telah menggabungkan diri dengan si colat. Pertama, memang telah berulang-ulang dikatakannya kepada jasik bahwa si colat berilmu sangat tinggi. Oleh karena itu, sebelum menghadapi Angga Dipati, banyak sumba ingin sekali belajar kepada orang ini. Kedua, si colat sedang dikejar-kejar pasukan kerajaan, termasuk Pangeran Angga Dipati. Dengan pikiran seperti itu, jasik pun memutuskan untuk menggabungkan diri dengan para sukarelawan yang akan mencari jejak para jaga bayah yang hilang itu. Dicarinya keterangan. Akhirnya, ia sampai di gubuk tempat Pangeran Angga Dipati berada. Akan tetapi, ketika jasik menghadap, Pangeran Angga Dipati sedang menghadapi penguasa kota Kutabarang. Jasik diterima oleh seorang puraga bayah muda yang dipanggil Angga. Saudara terlambat, kata puraga bayah itu dengan wajah yang memperlihatkan penyesalan, akan tetapi, saudara dapat menggabungkan diri dengan pasukan lain yang tugasnya lebih ringan. Umumnya, para pemuda menggabungkan diri dengan pasukan kedua, yaitu yang bertugas melindungi kampung-kampung, kata pura bayah itu melanjutkan. Sebenarnya, saya hendak mencari saudara saya, ujar jasik berdusa dengan harapan puraga bayah itu salah mengerti. Oh, ujar puraga bayah itu, memang beberapa orang anggota pasukan adalah ipar atau saudara jaga bayah yang hilang itu, kata puraga bayah itu. Kemudian, ia termenung, tapi Anom telah memutuskan, 50 orang adalah batas jumlah pasukan kita ini, puraga bayah itu kemudian memandang kepada jasik untuk beberapa lama. Saudara siswa perguruan mana tanyanya seraya melihat ke arah otot-otot jasik. Saya pelatih di perguruan Gantunjung, sebelah selatan Kutabarang, jawab jasik. Sayang, banyak siswa yang datang dari perguruan yang kurang terkenal daripada perguruan saudara, tetapi mereka datang lebih dulu. Puraga bayah itu termenung lagi, tampaknya ia ingin sekali membantu jasik. Setelah beberapa lama, ia berkata lagi, mungkin saudara harus datang kembali ke sini, menghadap Anom. Maksud saya, menghadap Pangeran Angga Dipati, Panglima Pasukan ini. Kalau tidak ada tempat sebagai prajurit, barangkali saya dapat mengerjakan hal-hal lain. Saya pandai mengurus kuda dan tahu sedikit ilmu obat-obatan serta ilmu otot dan tulang. Rangga, puraga bayah itu tersenyum, lalu berkata, Bagus, mengapa tidak dikatakan dari tadi katanya? Ia memberi isyarat kepada salah seorang sukarelawan yang bertugas jaga di ruangan itu, Paman Minda, apakah beliau ada di sana? Sukarelawan itu memberi hormat, lalu keluar. Kami membutuhkan orang seperti saudara, bukan Mengurus kuda, tetapi yang tahu obat-obatan dan mengurus luka atau sendi terkilir, Kata puraga bayah itu. Ketika itu, masuklah seorang puraga bayah setengah bayah yang segera dipersilakan oleh Rangga. Paman Minda, ini saudara. Jasik, ujar Jasik. Ini saudara Jasik, tahu obat-obatan dan kera-kera meramunya, Bukan tanya Rangga, Jasik mengangguk. Ia tahu kera membetulkan tulang-tulang dan otot-otot yang terkilir. Kita membutuhkannya, tapi pasukan sudah lima puluh orang. Bagaimana pendapat Paman? Memang saya membutuhkannya, kata Paman Minda. Tunggulah di sini sampai Anom datang, lanjut puraga bayah setengah bayah itu. Kau sangat saya butuhkan. Kita ini bukan saja butuh juru obat-obatan untuk pasukan, Tetapi orang-orang kampung pun banyak yang luka. Banyak pekerjaan ramu-meramu, sedangkan tenaga ahli sangat kurang dalam soal itu. Kita pun harus mencari akar-akaran dan daun-daunan dalam hutan, Karena kalau membawa dari kota, berapa banyak harus kita bawa? Berapa ekor kuda yang harus kita sediakan? Kata puraga bayah Minda itu. Jasik pun disuruh menunggu. Sore itu, Pangeran Angga Dipati tiba. Mereka berunding sebentar, kemudian ketiga-tiganya, yaitu Rangga, Pangeran Angga Dipati, dan Paman Minda datang ke tempat Jasik menunggu. Kau boleh ikut pasukan kami, anak muda, kata Paman Minda. Jasik merasa lega dan pandangannya segera tertuju kepada Pangeran Angga Dipati yang selama ini telah hidup dalam hayalnya. Seorang bangsawan yang berumur antara 27 dan 30 tahun ini tampak menyorotkan wibawa yang besar dari air muka dan gerak geriknya yang halus. Rangga mendukung usulnya karena melihat otot-ototmu, juga karena kau tahu mengurus kuda dan mengobati orang-orang, sedangkan Anum ini lebih memikirkan nasibmu sebagai orang yang kehilangan saudara, kata Paman Minda. Terima kasih, ujar Jasik seraya pandangannya tidak lepas dari Pangeran Angga Dipati yang tersenyum kepadanya. Begitu tampan, begitu sempurna dalam gerak geriknya sebagai kesatria pajajaran, begitu berwibawa. Mungkinkah orang ini memendam maksud yang begitu jahat terhadap wangsa banyak citra demikian Jasik berkata-kata dalam hatinya. Ia pun sekarang mengerti, mengapa majikannya, banyak sumbah, dulu tidak jadi melemparnya dengan pisau beracun itu. Pekerjaanmu akan berat sekali, saudara, tiba-tiba Pangeran Angga Dipati berkata. Tidak diketahui berapa banyak jaga bayah yang luka dan juga orang-orang kampung, lanjutnya, oleh karena itu, kedatanganmu sungguh-sungguh suatu anugerah bagi kami. Paman Binda akan senang sekali mendapat bantuan tanganmu, lanjutnya. Ketika itu, beberapa orang puraga bayah lagi datang. Walaupun mereka berpakaian hitam, tampak dari gerak gerik mereka bahwa mereka kawan-kawan Pangeran Angga Dipati. Pangeran Angga Dipati minta diri, lalu menghilang dari ruangan itu. Jasik diajak Paman Binda ke gubuknya. Di sana terdapat berbagai alat pengolah obat-obatan dan kantong-kantong kulit yang penuh dengan berbagai macam ramuan. Kau tahu tentang daun-daunan yang berhasiat, bukari ayah saya juru obat juga dan sejak kecil saya biasa membantunya. Bagus, kata Paman Binda, tapi perlu kau ketahui, anak muda, kita akan banyak sekali membetulkan tulang-tulang yang terkilir, terutama dari pasukan lawan. Siapa tahu kita akan membetulkan tangan si colat yang terkilir nanti, atau tulang belikatnya. Mudah-mudahan, anak-anak tidak usah merusak atau melukainya, kecuali si colat ini sudah benar-benar gila. Sementara itu, Paman Binda mulai mengurus ramuan-ramuan. Jasik membantunya. Paman Binda terus berkata-kata dan dari kata-katanya itu, Jasik mengambil kesimpulan bahwa pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Angga Dipati itu akan bertindak sebagai pasukan pemukul, yang menyerang langsung ke pusat persembunyian si colat. Ini dimaksudkan agar kerajaan tidak kehilangan jaga bayah lebih banyak dan agar persoalan si colat segera diselesaikan. Jasik menganggap care pengepungan dengan mempergunakan sedikit puraga bayah ini adalah care pengepungan yang baik. Bukan saja korban tidak akan terlalu banyak jatuh dari kedua pihak, melainkan kampung-kampung pun akan ikut terlindung dari bahaya pertempuran. Sungguh buah pikiran yang sangat baik dari Pangeran Angga Dipati, pikir Jasik. Dan, ia mulai membayangkan kembali Pangeran yang mengagumkannya itu. Sementara itu, ia terus membantu Paman Binda memilih daun-daun terbaik untuk obat. Setelah tiga hari Jasik berada di perkemahan pasukan, pasukan pun berangkat menuju hutan di sebelah selatan Kutabarang, antara Kutabarang dan Pakuan Pajajaran. Jumlah anggota pasukan seluruhnya tidak kurang dari seribu orang. Sebagian besar dikerahkan untuk menduduki kampung-kampung sebagai pelindung rakyat setempat dari gangguan anak buah si colat yang meraja lelah. Sebagian lagi akan mencari jejak si colat dan menghancurkannya pada saat pasukan bertemu dengan pasukan si colat. Pasukan terdiri dari para sukarelawan perguruan di bawah pimpinan Jagabaya. Pasukan penyerang yang terdiri dari sukarelawan pilihan dan Jagabaya-Jagabaya, langsung dipimpin oleh lima orang puragabaya. Pasukan ini terdiri dari 51 orang, Panglimanya Pangeran Angga Dipati. Dalam pasukan inilah, Jasik bertugas sebagai pembantu puragabaya minda yang ahli dalam hal obat-obatan dan mengurus otot-otot serta tulang-tulang yang patah atau terkilir. Pasukan berjalan perlahan-lahan, tidak hanya karena jalan sukar, tetapi juga karena perbekalan yang banyak. Akan tetapi, gerakan pasukan makin lama makin cepat juga. Lama-kelamaan, pasukan makin kecil karena di setiap kampung ditinggalkan sebagian. Kampung yang besar biasanya diberi 15-20 sukarelawan yang bersenjata lengkap dipimpin seorang atau dua orang Jagabaya. Kampung kecil mendapat 5-10 orang sukarelawan dengan seorang Jagabaya sebagai pemimpin. Sukarelawan itu besar artinya karena penduduk kampung yang bangkit semangat perlawanannya siap mengangkat senjata di samping mereka. Setelah berminggu-minggu masuk hutan ke luar hutan, menyeberangi perhumaan dan beristirahat dari kampung ke kampung, anggota pasukan tinggal yang 51 orang itu. Berbeda dengan pasukan-pasukan lain, pasukan ini tidak akan menempati kedudukan atau kampung tertentu. Pasukan ini akan terus-menerus bergerak hingga akhirnya menemukan dan menyerang pasukan intisi colat. Itu berarti, mereka tidak akan beristirahat. Setiap hari, mereka melakukan perjalanan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh metu-metu yang datang dan pergi dari pasukan, atau petunjuk dari para sukarelawan yang telah lebih dahulu menduduki kampung-kampung yang ditemukan dalam perjalanan. Salah satu petunjuk yang dijadikan pegangan pasukan adalah jejak pasukan yang terdiri dari 150 jaga bayah yang dikirimkan dari Kutabarang beberapa bulan sebelumnya. Mula-mula keterangan tentang pasukan yang hilang ini cukup banyak diberikan oleh orang-orang kampung, tetapi makin jauh pasukan masuk ke selatan, makin sukar mencari jejak pasukan yang hilang itu. Para puraga bayah terpaksa melakukan penyelidikan sendiri. Mereka memeriksa tanah dan dari tanah itu mereka mencari petunjuk. Pada suatu hari, Jasik mendengar pangeran Angga Dipati berkata, Pertama, para jaga bayah itu berpakaian zirah dan membawa senjata sebanyak-banyaknya beserta perbekalan lain-lainnya. Itu berarti, tapak kaki kuda mereka akan lebih dalam daripada tapak kaki kuda pasukan lain. Kedua, ladam kuda pasukan itu baru karena dipersiapkan lama sebelum mereka berangkat. Di samping itu, hutan-hutan yang mereka lewati dan mereka jadikan tempat menginap akan memperlihatkan daun-daun muda karena mereka akan banyak memotong dahan-dahan untuk kayu bakar dan keperluan-keperluan lain. Dengan cara berpikir demikian itu, pasukan ternyata tidak tersesat dalam mengikuti jejak pasukan yang hilang itu. Makin lama, makin banyak keterangan yang didapat dari kampung-kampung. Sementara itu, tanah, hutan, sungai seolah-olah menunjukkan jalan kepada pasukan pangeran Angga Dipati, kemana pasukan itu harus mengejar pasukan yang hilang. Jasik sangat kagum akan keahlian para puraga bayak itu. Sementara itu, perjalanan makin lama makin masuk hutan belantara. Jalan-jalan mulai sukar. Sekali-sekali, pasukan harus membuat jembatan sendiri untuk dapat melintasi sungai dan jurang. Kadang-kadang, berhari-hari mereka tidak bertemu dengan kampung. Kalau kehabisan bekal, terpaksa mereka makan daun-daunan muda, atau kalau beruntung, daging binatang perburuan. Tidak jarang pasukan tidak mendapat makanan dan minuman sepanjang hari, tetapi tak ada seorang pun yang mengeluh. Pada suatu hari, tibalah mereka di sebuah kampung yang terpencil. Pasukan berhenti dan orang-orang kampung segera datang menyambut. Selamat datang, Juragan. Di kampung kami, ada seorang jaga bayak yang terluka parah. Kami sudah dua hari menyembunyikannya. Kebetulan Juragan tiba. Di kampung tidak ada orang yang dapat mengurus orang luka seperti itu. Pangeran Angga dipati dengan Paman Minda segera menengok jaga bayak itu. Jasik diminta ikut serta membawa perlengkapan obat-obatan Paman Minda. Setiba di dalam sebuah gubuk, terbaringlah di hadapan mereka seorang laki-laki yang sangat pucat karena banyak mengeluarkan darah dari luka di dadanya. Paman Minda segera memeriksa luka jaga bayak itu, lalu berkata kepada pangeran Angga dipati, untung tidak kena racun, katanya. Kemudian, kepada kepala kampung yang berdiri di sampingnya ia berkata, carikan madu sebanyak-banyaknya dan kalau kalian menyembelih binatang, tangguklah darahnya untuk prajurit itu. Jasik diminta meramu dan menggodok beberapa macam tepung, daun-daunan, dan akar-akaran. Jasik segera mengerjakannya di luar gubuk. Dari dalam gubuk, terdengar pangeran Angga dipati bertanya kepada orang yang luka itu, Panglimamu bernama Jaya, bukan? Ya, jawab orang luka itu dengan lemah. Baiklah, beristirahatlah. Kau akan segera sembuh, lanjut pangeran Angga dipati. Sore itu dan dua hari selelahnya, pasukan beristirahat di kampung itu. Bukan saja memang pasukan sudah sangat kelelahan dan kehabisan bekal, tetapi pangeran Angga dipati memutuskan untuk menunggu hingga jaga bayah itu cukup kuat. Maksudnya agar dapat memberikan keterangan panjang lebar tentang apa yang terjadi terhadap pasukannya. Pada hari ketiga, jaga bayah itu sudah dapat bangun dan duduk. Dari keterangan jaga bayah itu diambil kesimpulan bahwa pasukan yang terdiri dari 150 orang itu dihancurkan oleh pasukan si colat. Mula-mula, pasukan diserang dari depan oleh kira-kira 50 orang anggota pasukan si colat. Pasukan berkuda mengejar musuh dan memasuki suatu lembah yang sempit. Tiba-tiba, mulut lembah tertutup oleh ikatan-ikatan ranting yang digelundungkan dari tebing bukit sebelah menyebelah. Tak lama kemudian, berkobarlah api besar di mulut lembah, sementara pasukan berkuda terkurung di dalamnya. Ketika itulah, tampak oleh pasukan jaga bayah bagaimana dari bukit-bukit sekeliling lembah, bagaikan semut, muncul pasukan si colat dengan panah, pombak, dan pelanting. Pasukan jalan kaki jaga bayah maju dan bermaksud memadamkan api yang menutup mulut lembah tempat pasukan berkuda terkurung. Akan tetapi, baru saja mereka mencoba menarik dan memisahkan gulungan ranting-ranting yang berminyak dan berkobar-kobar itu, menderulah sekeliling mereka pasukan berkuda si colat dengan pedang terhunus. Dalam keadaan kalang kabut itulah, penderita terluka dadanya oleh pedang dan jatuh tak sadarkan diri. Ia sadar malam hari dan melihat bagaimana mayat teman-temannya diperebutkan oleh segerombolan besar serigala, harimau, dan binatang buas lainnya. Ia berusaha menghindar dan memanjat pohon. Keesokan harinya, ia berjalan dan tiba di kampung terdekat, kemudian pingsan di depan lawang kori. Sempatkah engkau melihat atau mengetahui adanya si colat di antara musuh? Ya, jelas sekali. Ia berdiri di puncak bukit, di antara beberapa orang pembantu utamanya, di samping seorang yang membawa panji-panji. Panglima kami berseru, serbu bukit itu, tetapi ia tidak pernah kelihatan lagi karena kami sudah benar-benar terkepung dengan rapi, jawab jaga bayi itu. Kalau begitu, sudah tiga hari si colat meninggalkan tempat ini, kata pangeran Angga Dipati. Lebih satu hari, kata jaga bayi itu. Kita terpaksa melakukan perjalanan malam, paman minda, sekurang-kurangnya saya dengan teman-teman, kata pangeran Angga Dipati. Paman minda mengangguk-anggukan kepala, lalu berkata, hati-hatilah. Ketika itu juga, pangeran Angga Dipati berangkat dengan tiga orang puraga bayi yang lain, termasuk rangga. Mereka mengambil kuda terbaik, mengenakan pakaian hitam-hitam, membawa tambang kecil, tabung obat-obatan, dan alat lain yang aneh-aneh yang baru dilihat oleh jasik. Setelah segalanya siap, tanpa memerhatikan kelelahan mereka, para puraga bayi itu berangkat. Keesokan harinya, sisa pasukan dipimpin paman minda bergerak dari kampung itu. Sepanjang jalan, mereka melihat tanda-tanda sebagai petunjuk yang ditinggalkan para puraga bayi yang berangkat lebih dahulu. Semua petunjuk itu sangat banyak membantu hingga pasukan dapat bergerak dengan cepat, walaupun jalan sangat sukar dilalui. Ketika matahari mulai condong dan hari sangat terik, pasukan menemukan sebuah kampung yang hancur, mayat bergelimpangan di sana-sini. Pasukan segera bergerak ke arah, yang ditunjukkan oleh jejak yang banyak sekali. Baru saja pasukan bergerak, paman minda sudah memerintahkan agar pasukan merunduk dan menyebar. Kuda-kuda dibawa ke belakang, senjata disiapkan. Dari jauh, tampak oleh jasik sepasukan besar sedang melakukan upacara, entah upacara apa. Ketika pasukan mereka sedang bersembunyi, muncullah dari balik semak-semak pangeran Angga Dipati diikuti Rangga. Malam ini, kami akan menyerang si colat. Pasukannya kita urus besok. Kita akan menyerangnya setelah selesai upacara pembakaran mayat yang akan mereka lakukan. Apakah penduduk kampung semuanya dibunuh? Tanya paman minda. Tampaknya demikian, ujar Rangga, kami berusaha mencari sisa penduduk kampung itu, karena mayatnya tidak sebanyak yang diperkirakan dari rumah-rumah yang ada dalam kampung. Kami curiga, lanjut Rangga. Akan tetapi, ia tidak meneruskan kata-katanya. Ia berpaling ke arah musuh yang jumlahnya banyak sekali yang tampak dalam remang senja itu. Ketika mereka berbisik-bisik dalam semak itu, muncullah puragabaya yang biasa dipanggil Jalu. Anom kata Jalu terengah-engah, si colat berkelahi dengan seseorang yang sebelumnya tidak kita lihat di antara mereka. Pemuda itu baru saja datang, kemudian memadamkan api obor yang akan digunakan untuk membakar jenazah. Kemudian perkelahian terjadi. Hasilnya bagaimana tanya pangeran Angga Dipati. Ginggi berada di sana, saya diminta memberitahu Anom, Paman Minda, tunggulah. Mungkin kita harus mengubah. Rencana semula, kata pangeran Angga Dipati, kemudian. Menyelinap bersama puragabaya yang biasa dipanggil Jalu itu. Untuk beberapa lama, jasik dengan Paman Minda merunduk saja dalam semak-semak bersama kawan-kawannya. Tak lama kemudian, muncullah Ginggi. Paman Minda, Anom memerintahkan penyerangan sekarang juga, selagi si colat menghadapi kesatria itu. Paman Minda memanggil semua jagabaya yang memimpin kelompok-kelompok kecil, lalu mulai menyanyikan lagu peperangan Akul Kukayu Samida. Nyanyian puragabaya setengah baya itu meremangkan bulu Roma. Seolah menggelorakan darah dalam nadi jasik. Para jagabaya mulai bernyanyi, makin lama nyanyian makin tinggi temponya, dan tanpa sadar mereka sudah menghambur meneriakan nama Seng Prabu. Jasik menghantamkan goloknya ke kanan dan ke kiri, ke arah pasukan si colat yang kebingungan dan bercerai-berai itu. Kebingungan mereka bukan, terutama, karena mereka tidak siap siaga, tetapi karena si colat ternyata tidak dapat memimpin mereka. Tak lama kemudian, pertempuran berhenti dan pasukan kembali ke lapangan kecil tempat akan dilakukan upacara pembakaran jenazah salah seorang anggota pasukan si colat. Para jagabaya dan para sukarelawan sibuk mengurus tawanan dan orang-orang luka, jasik sibuk di antara mereka itu. Ia tahu bahwa lawan yang melarikan diri akan kehilangan semangat untuk menyerang kembali, setelah mendapat pukulan yang keras itu. Di samping itu, lawan akan sukar sekali menyatukan diri, setelah dihalau ke dalam hutan dalam gelap gulita itu. Maka, jasik pun dengan tenang membantu para sukarelawan membebat luka-luka tidak peduli apakah yang terluka itu anggota pasukan sendiri atau anak buah si colat. Selagi ia hendak beristirahat, seorang sukarelawan datang menyampaikan pesan Paman Minda yang meminta jasik untuk membantunya. Jasik segera berangkat. Ia menuju tanah. Lapang tempat berdiri unggun pembakaran yang tinggi. Ketika tiba di sana, ia merasa keheranan melihat pembongkaran unggun itu. Keheranannya bertambah juga ketika dari bawah tumpukan kayu samida keluar orang-orang yang diikat satu sama lain. Laki-laki, wanita, kakek-kakek, nenek-nenek, anak-anak, hingga bayi. Mengertilah jasik bahwa si colat bermaksud membakar hidup-hidup orang-orang kampung dengan jenazah anak buahnya yang tewas itu. Sungguh buah si colat ini, pikir jasik seraya berjalan ke arah Paman Minda yang berlutut di samping seseorang yang terbaring di rumput. Rumput itu basah oleh darah yang tampak hitam di bawah cahaya obor. Si colat sudah dingin, anom, ia sudah tiada. Tapi, pemuda ini masih hangat dan pergelangan tangannya berdenyut, walaupun perlahan, kata Paman Minda. Pangeran Angga di pati berlutut memandangi wajah pemuda itu. Ketika si colat hendak mulai membakar kami, pemuda ini datang mencegah. Si colat menyerangnya, lalu terjadi perkelahian singkat, keduanya roboh, kata kepala kampung yang baru dilepaskan dari ikatannya. Orang-orang kampung yang keluar dari bawah tumpukan kayu samida berkumpul mengelilingi para puraga bayah yang sedang memeriksa mayat si colat dan tubuh satunya lagi yang terbaring di dekatnya. Ia menyelamatkan jiwa kami dengan jiwanya sendiri, kata seseorang. Suara bayi menangis terdengar dari kelompok orang-orang kampung itu. Ia masih hidup, kata Paman Minda Seraya menundukkan kepalanya, mendengarkan detak jantung di dada pemuda itu. Ketika itulah, lutut jasik serasa hendak lepas. Ia melihat, yang terbaring dan sedang didengarkan detak jantungnya oleh Paman Minda adalah banyak sumba. Hatinya begitu sedih hingga air matanya tidak tertahan menitik. Ia berjalan, tapi lututnya lemah. Ia duduk di rumput, di belakang orang-orang kampung yang berkumpul. Paman Minda, selamatkanlah nyawanya, kata Pangeran Angga Dipati di tengah-tengah keheningan. Hanya Senghi yang tunggal yang akan menyelamatkannya. Kami akan berdoa. Kalau perlu, sepanjang malam kami tidak akan tidur, kami akan terus berdoa, kata seorang kampung. Kami berhutang nyawa kepadanya, ia terlalu baik untuk mati. Cepat cari pembebat supaya darahnya tidak habis, kata Paman Minda. Jasik membuka ikat pinggang kainnya, lalu berjalan walaupun lututnya masih lemah. Buatlah usungan yang rata. Ambil dua buah tombak, letakkan ranting-ranting lurus atau pedang di atasnya. Tumpukan sarung di atasnya, cepat Paman Minda berteriak seperti marah. Orang sibuk melakukan perintahnya, seolah-olah nyawa banyak sumba bergantung pada mereka itu. Tak lama kemudian, di samping tubuh banyak sumba sudah terbuat satu usungan yang terdiri dari dua buah tombak yang disilang dengan ranting-ranting lurus. Di atas ranting-ranting diletakkan tumpukan kain-kain penduduk kampung. Sik, jasik serup Paman Minda. Jasik maju. Mari angkat perlahan-lahan. Ingat, kesalahan dalam mengangkatnya, berarti kematian baginya, hati-hati. Hati-hati. Perlahan-lahan serup Paman Minda. Tubuh banyak sumba dengan hati-hati sekali dipindahkan ke atas usungan itu. Usungan diangkat perlahan-lahan oleh. Jasik dan seorang sukarelawan, kemudian mereka bergerak ke arah kampung. Sepanjang jalan jasik menangis, tetapi dalam gelap malam remang-remang cahaya obor, tidak ada orang yang melihat air matanya. Banyak sumba dibaringkan dalam ruangan terbesar di kampung itu. Orang-orang kampung mula-mula berkumpul di sana, tetapi Paman Minda mengusir mereka dengan lemah lembut. Kesatria ini memerlukan udara bersih, pergilah dari sini untuk sementara. Tapi, kami ingin berdoa di dekatnya, Paman. Berdoalah di rumah masing-masing, ujar Paman Minda. Mereka menurut. Akhirnya malam larut, hanya tiga orang yang tinggal di dalam ruangan besar itu, yaitu Paman Minda, Jasik, dan Pangeran Angga Dipati. Pangeran Angga Dipati tak henti-hentinya memandangi wajah banyak sumba. Mungkinkah Pangeran Angga Dipati mengenalnya, tanya Jasik di dalam hatinya. Sementara itu, Paman Minda sibuk memisahkan serbuk-serbuk halus yang terbuat dari daun-daunan, kemudian memerintahkan kepada Jasik untuk menyeduhnya. Dirabah-rabahnya tulang-tulang banyak sumba, kemudian Paman Minda berkata kepada Pangeran Angga Dipati, Satu rusuk kanannya patah oleh Trisulasi Colat, belakang kepalanya kena pukulan gada, inilah yang menyebabkan ia tidak sadarkan diri. Sedangkan yang paling membahayakan jiwanya adalah lukanya yang terlalu lama mengeluarkan darah. Dan saya takut, Trisulasi Colat itu disepuh dengan racun yang keras. Usahakanlah supaya dia hidup, Paman, kata Pangeran Angga Dipati. Dalam suaranya, bergetar permohonan yang keluar dari hati nuraninya. Saya tidak dapat menjamin, kata Paman Minda. Ia memperbaiki bebat luka banyak sumba di beberapa tempat seraya menambah obat-obatannya. Hari berikutnya, banyak sumba belum juga sadarkan diri. Penduduk kampung duduk di halaman di depan ruangan besar itu. Mereka berdoa dan setiap kali Jasik keluar untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Paman Minda, mereka bertanya. Jasik tidak dapat menjawab apa-apa. Sementara itu, Jasik pun harus mengurus para sukarelawan yang luka dalam pertempuran dan juga anak buah si Colat yang tertawan. Dari keterangan orang-orang kampung dan anak buah si Colat, jelaslah bagi Jasik bahwa banyak sumba mencoba mencegah kekejaman yang hendak dilakukan si Colat terhadap penduduk kampung. Dari para tawanan didapat pula penjelasan bahwa banyak sumba bersama si Colat itu sudah lama, yaitu karena banyak sumba hendak belajar ilmu keperwiraan kepada si Colat itu. Pada hari ketiga, berkatalah Paman Minda kepada Pangeran Angga Dipati, pengobatan yang lebih baik dapat dilakukan di Kutabarang. Apakah perjalanan tidak membahayakan jiwanya? Tanya Pangeran Angga Dipati. Tidak, luka-lukanya sudah tertutup, kecuali rusuknya yang patah yang masih belum menyambung kembali. Yang menyebabkan dia tidak sadar adalah pukulan gada di kepalanya. Itu akan memakan waktu lama sekali dan pengobatan hanya dapat dilakukan di Kutabarang atau Pakuan Pajajaran, ujar Paman Minda. Kalau begitu, marilah kita kembali ke Kutabarang, para utusan kita sudah tiba di sana sekarang, ujar Pangeran Angga Dipati. Kita harus berjalan perlahan-lahan sekali. Bagaimana dengan kemungkinan penyerangan sisa-sisa pasukan si Colat? Tanya Paman Minda. Sebagian telah menyerahkan diri, sisanya tidak akan bergerak, jawab Pangeran Angga Dipati. Pada hari keempat, dengan membawa beberapa usungan, diantaranya usungan banyak sumba, pasukan pun kembali ke Kutabarang. Perjalanan pulang tidak memakan waktu banyak karena pasukan tidak perlu melalui jalan-jalan yang sukar. Sepanjang jalan, penduduk yang telah mendengar kisah pertempuran dan kematian si Colat berjajar, untuk menghormati pasukan, terutama menghormati banyak sumba yang namanya belum mereka ketahui. Mereka berdoa atau menangis ketika mereka diberitahu bahwa pahlawan yang membunuh si Colat adalah yang diusung paling depan. Berulang-ulang, Jasik hampir tidak dapat menahan air matanya, kalau ia mendengar perkataan orang-orang kampung yang sebelumnya telah diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh anak buah si Colat. Kutabarang bersuasana aneh, setengah berpesta setengah berkabung. Mereka tahu bahwa riwayat si Colat sudah tamat. Akan tetapi, mereka pun tahu bahwa pahlawan yang tidak mereka kenal belum pasti nasibnya. Sepanjang jalan, rakyat mengeluh-eluhkan pasukan, mereka tertawa, mereka menangis melihat usungan-usungan orang luka, terutama melihat usungan banyak sumba. Sementara itu, pangeran Angga Dipati sendiri tampak sangat murung. Berulang-ulang, Jasik mendengar puraga bayak itu berdoa. Sore itu, seluruh penduduk Kutabarang pergi ke kuil kota. Mereka mengadakan doa bersama, memohon kepada Senghi yang tunggal agar jiwa banyak sumba diselamatkan. Sementara itu, Paman Minda meminta beberapa orang pergi kepada Pokan Tajah Malala untuk meminta bantuan dari Paman Rakaan yang juga ahli di bidang pengobatan. Kesibukan luar biasa terjadi di Istana Kutabarang. Para utusan diberangkatkan ke Pakuan Pajajaran, membawa berita kepada Seng Prabu tentang apa-apa yang terjadi. Sementara itu, usaha pengobatan terhadap banyak sumba makin giyai pula dilakukan. Suatu ketika, banyak sumba bergerak, lalu mengeluh. Kemudian, diam kembali. Pada suatu kali, matanya terbuka dan memandang langit-langit Istana, kemudian ditutupnya kembali. Demikianlah keadaannya beberapa hari, sementara Paman Minda dengan dibantu puraga bayah setengah bayah lainnya yang bernama Paman Rakaan berusaha sekuat tenaga menyelamatkan jiwa banyak sumba. Selama itu pula, Pangeran Angga Dipati tidak pernah jauh dari bilik banyak sumba dibaringkan. Hanya kalau ada urusan pasukan sukarelawan yang hendak dibubarkan dan pembagian tanda-tanda jasa harus dilakukan, baru ia meninggalkan istana. Setelah satu pasukan selesai dibubarkan dengan segala tanda jasa dan ucapan terima kasih Seng Prabu, ia segera kembali ke istana menengok banyak sumba. Pada hari keempat, putra mahkota tiba dari ibu kota. Beliau diiringi sejumlah bangsawan pria dan wanita. Di antara para pendatang, ternyata para kesatria dan putri-putri remaja. Semua ingin melihat pahlawan yang membunuh si colat itu. Semua ingin berdoa untuk keselamatan jiwanya dari dekat. Seluruh pajajaran belum pernah melakukan doa bersama seperti itu. Setiap pagi dan setiap senja, semua kuil dan pura penuh. Para bangsawan mendapat kesempatan untuk berdoa di samping orang yang didoakan, yaitu di istana Kutabarang. Ketika itu hampir sore. Sebuah kereta besar yang berwarna keemasan tiba diiringkan kereta-kereta lainnya yang lebih kecil. Putra mahkota turun diiringi para kesatria dan disambut oleh Pangeran Angga Dipati, Rangga, Jalu, dan Paman Minda serta Paman Rakuan. Putra mahkota bergegas menuju bilik tempat banyak sumba terbering. Saya akan menengok yang lain setelah yang paling parah ini, kata beliau kepada Pangeran Angga Dipati dan para bangsawan yang lain sewaktu putra mahkota menengok banyak sumba. Apa yang terjadi? Anom putra mahkota bertanya sambil memegang pergelangan tangan banyak sumba. Dibunuhnya si colat dalam perkelahian yang berani, tapi rupanya anak buah si colat memukulnya dengan gada dari belakang. Namun, setelah si colat terbunuh, pasukan kacau balau. Saya tidak mengerjakan apa-apa, hanya menangkapi atau menghalau yang ketakutan. Dialah yang mengerjakan segala galanya, seorang diri. Putra mahkota memandang wajah banyak sumba yang bagaikan tidur nyenyak terbaring di hadapan beliau. Jasik berdiri di sudut mendengarkan percakapan mereka. Yang mengherankan saya, sampai sekarang kita tidak tahu siapa sebenarnya kesatria ini. Saya seperti mengenalnya, Gusti Anom, kata Pangeran Angga Dipati kepada putra mahkota. Percakapan mereka cuma sampai di situ karena putra mahkota harus menengok para prajurit yang luka lainnya dan para bangsawan sudah tidak sabar untuk melihat pahlawan yang tidak dikenal itu. Maka, bergiliranlah mereka masuk untuk melihat banyak sumba, berlutut di sampingnya, dan memohon kepada Sang Hi yang tunggal agar menyelamatkan jiwa banyak sumba. Ketika seorang kesatria sedang berlutut, dari arah pintu ruangan terdengar jeritan seorang putri. Semua berpaling ke sana. Mereka melihat seorang putri sangat cantik terhuyung. Huyung menuju pembaringan banyak sumba, kemudian pingsan di dekatnya. Ayah anda putri itu, seorang pangeran, segera datang. Paman minda membakar ramuan daun, lalu menyodorkannya ke bawah hidung tuan putri yang segera sadar. Ada apa, anakku tanya ayah anda tuan putri. Ayah anda, ayah anda, dialah raden banyak sumba yang. Saya ceritakan dulu. Banyak sumba seru pangeran itu sambil memapah, putrinya berjalan menuju pembaringan banyak sumba. Pangeran Angga dipati seru pangeran itu sambil mencari pangeran Angga dipati dengan matanya. Inilah raden banyak sumba, anakku mengenalnya. Pamanda perbaui susah, saya telah menduganya sejak semula, hanya tidak berani mengatakannya, kata pangeran Angga dipati. Ia berjalan ke arah pembaringan, berlutut lalu berbisik, adikku. Adikku, bisiknya. Ketika itulah, jasik melihat pangeran Angga dipati menitikan air mati sambil memegang tangan banyak sumba yang lemah lunglai. Putri cantik itu pun berlutut dan sambil menangis terisak-isak memegang tangan kiri banyak sumba. Saya menunggumu lama sekali dan kakanda kembali seperti ini, kata putri itu, sementara pangeran purbawi sesah memegang pundak putri itu, melipur hatinya. Jasik melangkah ke depan, lalu berlutut di depan pangeran Angga dipati. Ia berkata, pangeran muda, kesatria inira dan banyak sumba, putra tertua pangeran banyak citra. Saya panah kawannya dan sesuai dengan pesannya merahasiakan namanya. Akan tetapi, sekarang namanya sudah diketahui. Jasik tidak tahu apa yang akan dikatakannya. Pangeran Angga dipati bangkit, lalu memegang pundaknya, tahukah engkau di mana keluarganya berada? Ayah saya tinggal dengan mereka, pangeran muda, ujar Jasik. Pangeran Angga dipati memandang wajah Jasik, lalu berkata, jemputlah mereka. Bawalah pasukan pengawal dari sini, sebanyak yang kau perlukan. Jasik meminta lima puluh orang jaga bayah yang akan menjemput dan mengawal wangsa banyak citra. Keesokan harinya, subuh-subuh benar, rombongan sudah berangkat. Sepanjang jalan, Jasik melihat bagaimana kuil-kuil penuh oleh orang yang berdoa, yang memohon kepada Senghi yang tunggal agar banyak sumba diselamatkan. Pemandangan itu mendorong Jasik segera mencapai wilayah Medang. Maka, dipaculah kudanya seperti anak panah dan para jaga bayah yang kelelahan di bawah baju zirah berulang-ulang mengeluh. Akan tetapi, Jasik tidak memedulikannya, beberapa kali ia mengatakan bahwa tugas mereka terlalu penting untuk dilambat-lambatkan. Setelah berganti kuda dua kali, dan setelah perjalanan dilakukan siang malam, hutan-hutan yang dikenal sekali oleh Jasik pun tampak. Ia makin mempercepat kudanya. Kemudian, meninggalkan para jaga bayah untuk beristirahat dalam sebuah kampung di tepi jalan besar. Dengan diiringi tiga orang jaga bayah, Jasik mulai masuk hutan, menuju tempat persembunyian keluarga banyak citra. Kabar itu diterima di padepokan panyingkiran dengan khidmat dan tabah oleh seluruh anggota keluarga. Walaupun air mata menitik dari kaum wanita, tak ada ingar-bingar kesedihan. Keprihatinan yang menekan wangsa banyak citra bertahun-tahun menumbuhkan ketabahan yang khas pada mereka. Jasik semakin kagum terhadap watak keluarga majikannya. Kita semua akan pergi, anak kita membutuhkan kita di sana. Kita tidak akan bersembunyi lagi, apapun yang terjadi, kata ayah anda banyak citra dengan tenang. Seluruh anggota keluarga kelihatan lega karena dengan keputusan ini, berbagai persoalan lain akan terselesaikan pula. Sediakan apa yang kita perlukan dan bawa pengawal sebanyak-banyaknya, lanjut ayah anda banyak citra. Pangeran Angga Dipati telah memberikan kepada hamba dua buah kereta dan lima puluh pengawal, gusti, ujar Jasik tidak sengaja. Ayah anda banyak citra termenung, sementara Jasik merasa menyesal telah mengucapkan nama itu. Seluruh ruangan tegang. Ayah anda banyak citra kemudian berkata, kau katakan Angga Dipati telah menyelamatkan jiwa anakku dengan merawat dan membawanya ke kutabarang. Itu tidak dapat kutolak. Kalau ia memberikan pengawal juga, itu pun tidak bisa kutolak, kata beliau. Seluruh isi ruangan tampak lega pula. Kita pergi sekarang juga, kata ayah anda banyak citra. Tak lama kemudian, di jalan besar yang membentang antara medang dan kutabarang, berjalan rombongan besar. Dua buah kereta yang megah didahului dan diiringkan oleh lima puluh jaga bayah yang berpakaian lengkap dan bersenjata. Umbul-umbul dan panji-panji wangsa banyak citra yang telah bertahun-tahun lenyap dari angkasa pajajaran tampak berkibar-kibar kembali. Rakyat yang mendapat berita dari mulut ke mulut sebelumnya, tumpah dari kampung-kampung ke tepi jalan kerajaan. Mereka ingin melihat wajah pangeran banyak citra yang telah bertahun-tahun menghilang. Mereka memberikan hormat kepada salah seorang pangeran pajajaran yang terkenal itu. Melihat suasana yang tidak disangka-sangkanya, lega dan lunaklah hati pangeran banyak citra. Beliau mencari-cari Jasik dengan metu beliau, lalu memanggilnya, Sik, kemari. Jasik yang mengendarai kuda di samping ayahnya, Paman Wasis, segera melambatkan kudanya, dan melarikannya di samping kereta yang dikendarai oleh pangeran banyak citra dan adik-adik banyak sumba yang sudah berangkat remaja. Sik, tadi kau katakan bahwa putra mahkota menangguhkan perjalanan pulang hanya untuk bertemu dahulu denganku? Benar, Gusti, ujar Jasik. Mudah-mudahan, beliau sudah mendengar banyak tentang wangsa banyak citra, ujar pangeran banyak citra. Pasti, Gusti, kata Jasik. Pangeran banyak citra memandang wajah Jasik yang segera menjawab, Gusti dan wangsa banyak citra menjadi lebih terkenal setelah Gusti bersembunyi. Apalagi putra mahkota sangat sayang dan sahabat pangeran Angga dipati yang sangat karib. Sekali lagi Jasik terkejut, mengapa telah mengucapkan nama itu? Ia mencaci maki dirinya sendiri dalam hati. Bagaimanapun, ia mengakui bahwa pangeran Angga dipati, tutur kata dan tingkah laku kesamaannya, telah memesonanya hingga ia tidak dapat membayangkan ada orang yang dendam terhadap kesatria seperti itu. Akan tetapi, ia pun merasa tidak bijaksana untuk menyebut-nyebut namanya terus-menerus di hadapan pangeran banyak citra. Apakah pangeran Angga dipati selalu dihubung-hubungkan dengan keluarga ku, Sik? Jasik sungguh-sungguh gugup mendengar pertanyaan itulah menenangkan diri dan memutuskan segala pikirannya. Lalu, berkata dengan tekat bulat untuk memberikan kesan yang tepat tentang segala yang dilihat dan didengarnya mengenai pangeran Angga dipati. Gusti, kata Jasik, pangeran Angga dipati sangat bersedih hati dengan menghilangnya keluarga banyak citra. Beliau sangat bersedih hati karena beliau menyangka bahwa keluarga banyak citra dihancurkan dan dimusnahkan oleh keluarga Wiratanu. Belum selesai Jasik berkata, pangeran banyak citra menyela, keluarga Wiratanulah yang hancur lebur, dari bunga hingga ke akarnya. Lanjutkan, Sik. Baik, Gusti, lanjut Jasik. Waktu putri Purbamanik datang dan mengenal Raden Banyak Sumba, hamba terpaksa membuka rahasia dan mengatakan bahwa yang membunuh si Colat itu adalah Raden Banyak Sumba. Betapa gembira hamba lihat pangeran Angga dipati ketika itu. Beliau memegang pundak hamba dan memandang macu hamba dalam-dalam. Setelah beberapa lama, dari matanya yang sebelumnya selalu redup, bernyalalah sinar yang lain, sinar kegembiraan. Sinar kegembiraan ini makin gemilang ketika hamba menerangkan kepada beliau bahwa keluarga banyak citra masih hidup dan sehat sejahtera di tempat persembunyian. Ketika itu putra mahkota datang, menepuk-nepuk bahu pangeran Angga dipati dan berkata, Berkat ketahananmu, Senghi yang tunggal mengembalikan kepadamu segala yang kau cintai. Bersyukurlah sahabatku, demikian ujar putra mahkota. Ketika itu, pangeran Angga dipati menitikan air macu kegembiraan, lalu memegang tangan Raden Banyak Sumba sambil membisikkan namanya. Jasik berhenti berkata karena ia melihat pangeran yang telah berambut putih itu mengangguk-angguk dan tersenyum. Tiba-tiba, Jasik sadar bahwa orang tua itu barangkali telah hampir 10 tahun tidak tersenyum. Selama dalam perjalanan, sering sekali Jasik dipanggil dan ditanyai tentang apa saja yang terjadi, walaupun telah sangat sering Jasik menceritakannya. Kadang-kadang, ia dipanggil ke kereta besar tempat pangeran Banyak Citra berada dengan I Bunda. Tidak kurang pula seringnya dipanggil ia ke kereta putri Yuta Inten bersama adik-adik banyak Sumba yang masih kecil. Jasik, kau mengatakan bahwa yang mula-mula mengenal adikku adalah putri yang sangat cantik, kata Yuta Inten kepada Jasik setelah putri itu memanggilnya. Ya, cuan putri. Putri itu sangat cantik, namanya Nyaya Mas Pubamanik, putri satu-satunya pangeran Purbawi sesayang tinggal di Pakuan Pajajaran, tetapi berasal dari Kuta Barang. Putri ini begitu melihat Raden Banyak Sumba, sempoyongan dan menjatuhkan dirinya di dekatnya sambil menyeru-nyerukan nama Raden Banyak Sumba, lalu menangisinya. Ketika itu, orang-orang mulai mengenal siapa pahlawan yang dapat membunuh si colat itu. Sik, Yuta Inten menyelah. Ya, cuan putri. Kau lihat banyak sekali putri yang datang, bukan ya, cuan putri, jawab Jasik. Adakah putri ringgit sari? Saya tidak tahu, cuan putri. Saya tidak mengenal nama mereka, ujar Jasik. Putri ringgit sari ini ayunda pangeran Angga Dipati, kata Yuta Inten, nama yang terakhir diucapkannya dengan cepat-cepat. Setelah tertegun, ia bertanya kembali, tentu kau tidak tahu tentang putri-putri itu, tapi, adakah putri yang selalu berdekatan dengan pangeran Angga Dipati, karena, karena putri ringgit sari akan selalu berdekatan dengan saudaranya, bukan? Apakah putri ringgit sari ini lebih tua atau lebih muda daripada pangeran Angga Dipati? Cuan putri Jasik kembali bertanya. Putri Yuta Inten termenung sejenak, lalu dengan suara tegang bertanya kembali. Jadi yang kau lihat putri yang lebih muda yang selalu dekat dengan pangeran Angga Dipati itu? Ya, saya tidak mengatakan ada putri yang selalu berdekatan duduk atau berdirinya dengan pangeran Angga Dipati, cuan putri, ujar Jasik. Mula-mula, ia tidak mengerti mengapa percakapan jadi kacau seperti itu, kemudian dia teringat bahwa sebenarnya putri Yuta Inten adalah tunangan pangeran Angga Dipati. Ia baru menyadari bahwa sebenarnya putri Yuta Inten ingin menanyakan sesuatu yang lain, tapi tidak berani. Tiba-tiba, Jasik tersenyum lebar. Putri Yuta Inten tampak keheranan, lalu bertanya, Sik, apa yang kau tertawakan? Cuan putri, menurut kesan saya, pangeran Angga Dipati itu masih seorang diri. Saya tidak pernah melihat beliau menerima kiriman kotak-kotak lontar terukir yang wangi karena terbuat dari kayu jendana. Beliau pun tidak pernah membaca helai-helai lontar kecil dan indah di bawah bulan Purnama. Yang saya ketahui adalah surat-surat yang beliau terima hanyalah surat-surat dari para pemimpin jaga bayah yang melaporkan tentang medan perang dan dihancurkannya anak-anak buah si colat. Jasik, Jasik, apa yang kau ucapkan itu? Apakah kau bermimpi seru putri Yuta Inten seperti marah? Saya tidak menanyakan hal itu kepada melanjutnya. Betapapun kemarahan yang dibuat-buat itu, kegembiraan dan kelegaan putri Yuta Inten tidak lolos dari metu dan hati Jasik yang mulai mengerti. Sementara itu, rombongan makin jauh menuju arah barat. Kampung-kampung besar kecil sudah dilewati dan orang-orang kampung tampak mengetahui bahwa yang lewat adalah rombongan pangeran banyak citra. Mereka menyambut dan menghormati rombongan pahlawan mereka. Pada masa-masa sembahyang sore, rombongan berhenti di sebuah kampung besar untuk ikut bersembahyang. Dalam sembahyang itu, doa khusus disampaikan untuk kesembuhan Raden Banyak Sumba, putra tertua keluarga banyak citra. Jasik melirik ke seluruh keluarga majikannya. Suasana berdoa, berharap, dan rasa bangga memancar dari keluarga itu.